Intro Tim ulang anti bandit Polteres Kolaka mengungkap kasus kematian mahasiswi Universitas 19 November. Mahasiswi itu rupanya dibunuh oleh rekan kerjanya karena pelaku panik diketahui hendak mencuri motor dan handphone. Pelaku pembunuhan mahasiswi USN Kolaka bernama Hendra 28 tahun. Tidak berkutik saat diamankan Tim ulang anti bandit Polteres Kolaka selasa 10 Desember 2019. Pelaku berprofesi sebagai tukan dekorasi pesta diamankan di rumahnya Jalan Daeng Pasau, Kelurahan Tahua, Kecamatan Kolaka tak kurang dari 12 jam setelah kejadian. Peristiwa pembunuhan ini bermula saat korban Indriyati Hassan yang bekerja sebagai prias pengantin bersama 3 orang termasuk pelaku Hendra dalam perjalanan pulang menuju Kolaka. Pelaku yang sudah berkeluarga tersebut kemudian menurunkan satu persatu penumpangnya hingga korban terakhir diantar ke kontrakannya. Usai mengantar korban timbul niat pelaku untuk mencuri handphone dan motor korban. Namun aksinya dipergoki korban saat mengambil kunci motor di dalam rumah kontrakan korban. Hasil pemeriksaan luar tim medis menyimpulkan ada bekas lebam di leher korban yang disebabkan cekikan sehingga korban meninggal dunia. Pelaku Hendra mengaku spontan mencuri ke leher korban agar tidak bersuara karena dipergoki mencuri motor. Pelisi mengungkap kasus pembunuhan ini setelah meminta keterangan saksi orang yang terakhir bersama pelaku. Polisi juga telah mengamankan barang bukti bantal guling, mukenah dan handphone korban. Korban terbangun berteriak sehingga untuk mengantisipasi teriakan tersebut tersangka mencekek leher daripada korban. Sehingga korban mengalami meninggal dunia. Mempertanggapkan perbuatannya pelaku saat ini diamankan di sel tahanan Mapores Kolaka. Ia dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Junto pasal 351 ayat 3 ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kolaka, Asdalantoro, Ainus memberitakan.